Dan Banjarmasin Kalsel dulu dikenal sebagai salah satu tempat yang paling banyak memberangkatkan orang berangkat haji dalam sejarahnya. Karena pertambangan disini, belum batu bara nih ketika intan dan pengolahan intan pada masa lalu. Jadi banyak yang bisa berangkat haji. Mudah-mudahan itu bisa kita teruskan. Nah saat ini apa? Kami saat ini sedang melakukan pembicaraan soal itu. Satu adalah tentang bagaimana menurunkan biaya haji. Kita sedang melakukan pembicaraan dan kita berharap ini bisa selesai cepat supaya kita bisa menurunkan biaya haji sebagaimana negara-negara lain. Supaya biaya haji kita menjadi setara dengan negara-negara lain. Itu kita akan kerjakan. Tapi yang kedua, meningkatkan kuota haji. Jadi biayanya diturunkan, yang kedua kuotanya ditambah. Alhamdulillah, terima kasih. Pemerintah sekarang sudah meningkatkan kalau tidak salah 10 ribu jamaah haji. Kita berusaha untuk meningkatkan lebih banyak lagi. Mudah-mudahan bisa sampai 20-30 ribu jamaah haji. Jadi itu dua hal yang kita insya Allah akan kerjakan.